oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk menghilangkan watermark yang ada di aplikasi kinimaster tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen di channel saya, David Binata agar kakak-kakak, abang-abang dan oom semua ditambah ke channel 4 oke, tidak berlama-lama kita lanjut aja ke tutorial kita oke, selamat menonton pertama-tama kita download dulu aplikasi kinimaster melalui playstore atau google play kita cari dulu playstore oke, ini kita klik kita ketik kinimaster ini bertujuan untuk agar fitur-fitur yang ada di dalamnya nanti tersimpan di perangkat kita ini kita klik aja install oke, kita tunggu ini kita percepat tadi ya ini kita tunggu lagi oke, ini kita klik buka yang ada di bawah sebelah kanan kita buka langsung oke, kita pilih kita klik oke, kita klik lagi oke, kita geser ke kiri kita mulai kita mulai klik nah ini udah ini yang berbayar kita tutup aja dulu ya ini ada yang berbayar bulanan dengan tahunan ada yang sebulan ada yang setahun ini kita tutup dulu ini kita klik yang tanda plus di tengah kita coba buka dulu ini kita ambil yang 16.9 oke, iklan kita lewatkan aja kita silang oke, ini tampilan yang belum dihilangkan watermarknya ini masih ada iklannya dan tanda air atau watermarknya ini kita pilih dari kamera kita ambil contoh ini masih ada tulisan kinemaster di sebelah kanan atas atau watermarknya masih ada ini kita keluar aja dulu ini yang udah kita download tadi ini kita hapus kembali atau di uninstall agar bisa kita install aplikasi yang tanpa watermark ini kita install melalui chrome kita menuju mesin pencarian atau browser kita cari chrome kita klik chrome disini kita ketik kinemaster tanpa watermark ini udah ada kita klik aja kinemaster tanpa watermark ini kebuka kita klik yang paling atas kinemaster pro apk mode nah disini ada 4 kinemaster yang pertama kinemaster mode indonesia ini yang kedua itu ada kinemaster diamon ini dia ketiga ada kinemaster gold dan keempat ada premier ini kita ambil contoh kita ambil yang nomor 1 itu aja yang indonesia kita klik yang tulisan warna merah untuk aplikasi disini kita klik aja langsung kita klik ini masuk setelah sampai sini ini yang warna hijau kita klik generate link dan kita tunggu hingga muncul warna hijau yang bertuliskan download kita tunggu sesaat bentarnya kebuka oke ini kita klik aja yang tulisan download di kolom warna hijau dan kolom warna biru bawah kanan kita klik download oke setelah kita klik kita lihat detailnya jadi kita tahu ini berjalan hasil downloadnya atau tidak kita klik aja yang detail di bawah oke masuk sini ini yang bekas pencarian lama kita hapus aja ini master yang nomor 2 oke kita hapus oke ini tinggal sedikit lagi kita tunggu oke kita klik yang kotak hitam ini untuk membukanya oke kita klik pasang di pojok bawah kanan ini lagi pemasangan kita klik lagi buka oke kita tunggu sebentar ini kita buka klik bawah lagi oke oke mulai proses membuka ini kita klik lagi oke kita geher aja ke kiri dan kita klik mulai yang warna merah oke ini tampilannya akan seperti ini tampilan luarnya ini kita klik aja yang tengah tanda plus untuk melihat hasilnya kita ambil yang 16.9 ini rasionya ini tampilannya sudah seperti ini disini pun sudah tidak terlihat lagi watermarknya ini kita masukkan langsung contoh videonya kita ambil dari kamera oke kita ambil oke kita cek please nah disini sudah tidak ada tulisan kinemaster atau watermark yang ada di pojok kanan atas berarti ini sudah berhasil oke kita tandai kita kasih teks teks nanti kita simpan di galeri dan kita coba buka hasilnya bagaimana kita kasih nama daffin gak mungkin kita kasih nama payjo eh marah payjo nanti oke kita tunggu ini loading untuk penyimpanan sebenarnya dari sini pun sudah tahu atau sudah kelihat bahwasannya watermarknya sudah tidak ada lagi tapi untuk lebih jelasnya lagi kita cek penyimpanan di galeri kita ini gak begitu lama bentuk lagi selesai kawan-kawan bisa coba di rumah kalau gak paham bisa inbox di komentar ini kita tersimpan kita keluar kita menuju galeri kita cek di galeri oke kita ambil album kita tengok album lainnya export klik yang ini ini hasil videonya kita play aja oke hasil videonya ini watermark atau tulisan kinemaster di pojok kanan atas sudah tidak ada ini ini cukup mudah ini tampilan di layarnya seperti ini warna hitam logonya kah yaitu kinemaster oke assalamualaikum mungkin